Tongkat setan, Lam Hei Jete. Kata pendahuluan. Setiap wanita yang dicintai, sudah pasti akan menemui ajalnya. Setiap lelaki yang berani menentang kemauannya, sudah pasti akan meninggal dengan secara mengerikan sekali. Di kalangan Keng Ong sudah terkenal julukan si Tongkat setan, yang selalu membawa kesialan bagi wanita maupun pria. Tidak ada seorang pun di antara jago ternama di dalam dunia persilatan yang berani mengusik atau menentang kemauannya si Tongkat setan. Semua takut, semua jari akan keliahayannya. Tapi, meskipun demikian, setiap wanita yang melihat si Tongkat setan pasti akan jatuh hati dan sedikit-dikitnya mereka rela untuk mati demi kebaikan dan keberuntungan si Tongkat setan. Siapakah si Tongkat setan yang menggemparkan itu? Entahlah. Siapakah orangnya? Tidak ada yang mengetahuinya. Semua gelap, segelap kabut di waktu malam. Kejadian terus juga terulang dengan tidak dapat dicegah atau dihalangi. Berdendang dan bergembira dihanyang. Harum bunga tersiar berlaksali. Botan dan kiyu hoa berlomba kecantikan, namun sang rasa lari sejauh tiga elo. Sungai tiang keng mengalir deras. Hati si anak muda gundah gulana. Seng Dewi Hati menari di hadapan meta. Namun akhirnya lari sejauh tiga elo. Desa, kota ataupun kampung. Semua terbajang di hadapan meta. Siapa dia? Siapa aku? Entahlah. Tidak ada yang mengetahui. Kita berlari sejauh tiga elo. Seng angin sajuk membawa suaranya Njian yang saju dan menarik perhatian. Halus tetapi terang suaranya Njian itu, tarikannya bagaikan tarikan penasaran, namun berirama riang. Katanya Njian itu menyatakan kedukaan dan keriangan menyadi satu. Itulah di Gunung Kongsan, di Provinsi Holem, di mana tampak seorang Tujin sedang menunggangi seekor kuda hitam kurus yang berlari mencongklang dengan perlahan. Tujin itu berusia di antara 40-41 tahun, di wajahnya tampak sinar kesedihan. Ia mengenakan pakaian tusu yang berwarna merah jambu dan pada tumit sepatunya tampak kelukisan seekor naga yang sedang mementangkan mulut menjemburkan api. Rambutnya yang digelung ke atas dan ditusuk oleh kyu ciam, tusukan konde Tujin, berbentuk segi delapan. Celananya yang berwarna abu-abu muda terbikin dari bahan kain yang sederhana. Sikap Tujin ini agung tapi matanya mempunyai suatu sinar yang ganjil. Tampaknya si orang beribadat sedang menantikan sesuatu. Lama juga Tujin ini berdiam di gunung Kongsan, hingga sampai petang hari. Kian lama Tujin ini kian gelisah dan lebih ketika di kejauhan terdengar suara raungan yang menyajatkan pendengaran. Air mukanya menyadi pucat. Ah, dia datang berbisik hatinya. Kudanya ia tambat di sebuah pohon, lalu ia merapikan pakaiannya. Dengan pandangan tajam ia memandang ke arah utara, di mana asal suara raungan tadi datang. Kembali di udara menggetar suatu raungan yang memekakkan telinga. Muka si orang beribadat kembali berubah, sedangkan jantungnya memukul kian keras. Dari jurusan utara, di mana pohon besar menjulang tinggi, tampak mendatangi seorang laki-laki yang wajahnya seperti muka asingah. Orang asing yang baru datang ini memakai baju gedem rangan dan sepatu butut yang terbuka ujungnya. Rupa orang itu sangat menjeramkan, lebih rambutnya yang riap-riap menjuntai ke bawah menutupi separoh wajahnya, sehingga bagaikan memedi. Aha, rupanya kau menepati janji berseru orang yang menjeramkan itu. Sungguh dapat dipercaja, sungguh dapat dipercaja. Si Tu Jin memberi hormat, ia membungkukan tubuhnya. Aku yang rendah Heng Chiu Chin Jin dari Butong Pehuntah telah mempunyai kesalahan apa terhadap dirimu. Tidak, kau tidak mempunyai kesalahan apapun terhadap diriku si hitam dari Kun Lun. Tapi kau mempunyai suatu kesalahan besar terhadap diri tongkat setan. Pada tiga tahun yang lampau kau pernah melakukan suatu perbuatan yang menjinggung diri si tongkat setan. Ingatlah sehabis berkata demikian, orang yang menjeramkan itu tertawa terbahak-bahak. Air muka Heng Chiu Chin Jin berubah menjadi pucat. Hatinya memukul keras. Memang pada tiga tahun yang lampau ia pernah membicarakan perihal tongkat setan dengan saudara seperguruannya, ia mengatakan bahwa nama tongkat setan hanyalah nama kosong belaka. Tadi malam ketika ia menginap di sebuah penginapan di Dusun Konghung, tiba-tiba ia mendapat undangan tantangan untuk datang ke Gunung Kongsan, yang berdiri megah di belakang Dusun Konghung itu. Di bawah surat tantangan itu terlukis sebuah gambar tengkorak dan di samping surat itu terdapat sebuah tongkat kecil. Sekarang ternyata tongkat setan hendak mencari perkara dengan dirinya. Tapi aku yang rendah belum pernah menjentuh atau saling mengenal dengan tongkat setan, maka heranlah jika mengatakan bahwa di antara kami berdua terjadi suatu permusuhan. Yang penting sekarang bukan sangkalan darimu bentak si orang bermuka memedi dengan asran. Aku diperintah oleh tongkat setan untuk melenyapkan dirimu. Habis perkara. Air muka hengciu cinjin berubah pula. Tangannya bergerak menyambar pedang yang berada di pinggangnya. Melihat ini, si orang bermuka memedi tertawa dingin. Cabutlah senyatamu itu, nanti aku lajani dengan Kedua tanganku ini, melihat orang susah untuk diajak berunding, hengciu cinjin benar-benar menyabut pedangnya. Ia memang di perguruan butong terkenal akan keliahayan ilmu pedang butong kiam hoatnya, maka meskipun orang yang berada di hadapannya ini sangat menjeramkan, tapi ia merasa pasti bahwa ia akan dapat mengalahkan. Ia pasti menang. Tongkat setan sudah mempercajai suatu tugas kepadaku untuk membunuh dirimu. Ciujin tua bangka. Maka dengan sangat menjesal harus kulaksanakan tugas itu. Persilahkan menyahut hengciu cinjin tersenjum. Hatinya percajakan keliahayan ilmu pedangnya, namun tetap saja jantungnya memukul dengan keras. Cabutlah senyatamu ia berteriak parau. Hoho! Aku tidak memerlukan senyata jagalah dan hati-hati. Berbareng dengan habisnya suara, tubuh orang yang menjeramkan itu melambung ke atas. Tangannya menyambret batok kepala hengciu cinjin dengan kelima jari tangannya yang keras bagaikan ceker besi. Itulah Ie San Tzu Heo atau memindahkan gunung untuk mengurut lautan dari partai Siao Lim Sye. Hengciu cinjin menggeserkan kaki kanannya dan lekas-lekas mengeluarkan bentakan nyaring. Tubuh Tzu Jin ini melambung ke atas pula melampaui si orang yang bermuka memedi yang mengaku sebagai si orang hitam dari Kunlun. Lompatan itu disertai dengan babatan pedang dengan jurus Hou Yaupeng atau harimau-mau berlompat ditanyakan datar. Tapi orang bermuka memedi itu sungguh berani, sebat sekali gerakannya. Sambil mundur sedikit, ia menyempok ke belakang dengan ujung jubahnya, sehingga pedang Tzu Jin itu mental. Pertempuran ini seru sekali. Si Tzu Jin gesit, maka dari itu dengan kesenyata pedang di tangannya, ia bergerak leluasa. Berlainan dengan orang bermuka memedi itu, ia bergerak dengan sebat dan bertenaga. Setiap pukulannya berarti maut mengincer. Lama-kelamaan rupanya orang memedi itu, si hitam dari Kunlun, menyadi tidak sabaran. Sereet ia mencabut sebuah seruling. Dengan bersenyatakan seruling itu, si hitam dari Kunlun bagaikan tumbuh sepasang sajap, ia mendesak selagi pedang lawan menikam, ia menyabet dengan seruling sambil menotok. Heranlah Heng Chiu Chin Jin, karena ia tidak kenal si orang bermuka memedi yang ternyata ilmu silatnya lihai, tanpa aja lagi ia keluarkan ilmu silat pedang Butong Kiam Hoat untuk mendesak dengan 36 jurusnya. Setiap diserang, Heng Chiu Chin Jin berkelit, sehingga tampak nyata sekali bahwa Chiu Chin ini sangat terdesak. Satu kali orang bermuka memedi menjerang, ujung pedang Heng Chiu Chin Jin yang sedang menyambar tidak diperdulikan serulingnya disabetkan dengan gajah menotok ke arah tenggorokan. Heng Chiu Chin Jin terkesiap, lekas menarik pulang pedangnya dan berkelit, habis berkelit, ia balas menikam dengan tipu silatnya Kim Chie Tiao Liang atau tikus emas lompat di penglari. Demikianlah kedua orang ini bertempur terus dengan hebatnya. Tapi lama-kelamaan terlihat Heng Chiu Chin Jin terdesak dan jatuh di bawah angin. Suatu ketika, waktu si muka memedi berkelit, ia melompat jauh sambil membalikan tubuhnya. Baru memutar tubuh atau ia merasakan hawa dingin menyambar. Seperti ada benda yang mengenakan berbokongnya, hingga ia menjadi terperanyat. Eh, kau hendak lari terdengar suara dingin di belakangnya, suara mana diiringi dengan tertawa mengejejek. Ia menjadi pucat sekali, sebab ia kenali suara itu ialah suara si orang bermuka memedi lawannya, yang entah kapan lompat menjusulnya, tau sudah ada di belakangnya, mengancam ia dengan uju ukseruling. Dalam keadaan kaget itu, ia cepat berkelit, terus berlompat ke depan, menjengkir dari ancaman. Akan tetapi di luar dugaannya, si orang bermuka memedi terus membajanginya dengan seruling yang menempel di belakangnya. Karena ini, Heng Chiu Chin Jin menyadinekat. Dengan berseru panjang, ia membalikan tubuhnya sambil menyabetkan pedangnya. Tapi, ta'at kepalanya terhajar terlebih dahulu oleh seruling si hitam dari Kunlun, sehingga ia rebah ke tanah dengan tidak bernyawa. Seorang Chiu Chin Butong telah mati di tangan utusan si tongkat setan. Melihat lawannya sudah tidak bernyawa, si hitam dari Kunlun tertawa kegelak-gelak. Tongkat setan, tongkat setan, ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Setelah mencoret-coret tanah pegunungan, tubuh memedi yang menjeramkan itu berkelebat pergi sambil memperdengarkan raungannya yang menjeramkan. Badan Heng Chiu Chin menggelep tak tak bernyawa. Seorang tokoh Butong Pei meninggal secara mengenaskan di pegunungan Kongsan di bawah tangan utusan tongkat setan. Tongkat setan. Tongkat setan. Dunia Kang Ou gempar oleh terbunuhnya Heng Chiu Chin Jin, paman gurunya Chiang Bun Jin Bu Tong Pei. Di dunia persilatan muncul tongkat setan yang akan membuat badai dan topan gelombang yang menjeramkan. Setiap orang membicarakan si tongkat setan yang sangat telengas. Saat itu di sebuah bukaan di kota Yang Kie Bun, ada seorang guru silat silem bernama Kie. Ia adalah seorang tua yang berbudi halus dan sangat germawan. Setiap muridnya diajarkan ilmu silat berdasarkan perguruan Siaulim Sye. Namun ada satu cacat pada dirinya Lem Kie. Ia sering memperbincangkan tentang urusan orang lain. Pada hari itu, ia sedang mengawasi muridnya melatih diri, ketika tahu di sisinya berdiri seorang anak muda yang tampan dan bertubuh tegap. Anak muda ini berpakaian sebagai seorang sastrawan. Hal ini membuat Lem Kie tak senang hatinya. Kong Kyo, siapakah namamu? Ha, aku datang, aku pergi. Itulah sekehendak sepasang takiku, menyahuti si anak muda yang berdandan sebagai pelajar itu. Mendengar jawaban orang yang ugalan, Lem Kie sedikit mendongkol. Ia sebagai seorang guru silat di kota Yang Kie Bun, dihormati dan disegani. Tapi sekarang ada seorang anak muda yang berani berlaku kurang ajar dihadapan diri Ria. Kalau Kong Kuo tidak ada urusan, harap lekas meninggalkan Bun Kuan Ujar Lem Kie. Anak sedang berlatih dengan senyata tajam, maka kalau sampai terlepas atau senyata nyasar, membuat Lohu tidak enak hati terhadapmu. Anak muda itu tidak menyahut, dengan tenang ia mengawasi ke arah anak murid guru silat silam itu. Kong Kuo, aku harap kau meninggalkan Buko An. Anak muda itu membalikan mukanya dengan sinar mati yang tajam bagai cahaja kilat, ia memandang ke arah guru silat tua silam itu. Aku sudah mengatakan tadi bahwa aku tidak dapat diperintahkan oleh siapapun. Jangan kata baru kah seorang guru silat tua yang tidak ternama, sedangkan tongkat setan pun tidak dapat memerintah diriku. Mendengar disebutnya tongkat setan, airmu Kalem Kie sekonjong-konjong berubah pucat. Kong Kuo, aku harap dengan sangat supaja kau meninggalkan ruangan Buko An sebelum aku menggunakan kekerasan. Aha, kau hendak menggunakan kekerasan. Bagus, apakah kau ingat kejadian empat tahun yang lalu, ketika mana kau pernah mendamperat seorang anak muda yang sedang melihat kau berlatih? Airmu Kalem Kie berubah kembali, menyadil lebih pucat. Siapa kau? Aku tanya kau, apakah kau masih ingat akan anak muda itu? Kong Kuo, sebetulnya kau siapakah? Tentang diriku dapat diurus nanti belakangan. Tapi yang penting sekarang aku hendak menanya kepadamu, apakah kau masih ingat kejadian empat tahun yang lalu itu? Keluarlah sebelum ku perintahkan anak muridku untuk melempar dirimu keluar dari bukuan ini. Hahaha, boleh kau coba-coba sendiri. Berbareng dengan perkataan ini, si anak muda mencabut sebatang tongkat pendek yang berkepalakan seekor naga yang sedang mengangam mementangkan mulutnya. Melihat ini, airmu Kalem Kie yang sudah pucat kian putih saja. Tongkat setan. Benar, sedikit pun tidak salah kau, kau. Hari ini adalah hari kematianmu. Melihat ini menjerit bagaikan orang gila. Hatinya sangat takut dan gugup sehingga ia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Pada saat itu muridnya telah berkumpul menyaksikan gurunya berteriak-teriak bagaikan gila. Tapi akhirnya Melihat ini rupanya dapat menenangkan pikirannya. Ia mencabut pedang yang menggelantung di pinggangnya dan dengan mat mencorong penuh kebencian ia menjerang. Terdengar suatu jeritan yang menyajatkan. Tubuh lem Kie tersungkur ke ubin dengan kepala hancur terhajar oleh tongkat kecil yang berada di tangan si anak muda. Murid dari guru silat si lem ini berteriak dan serempak mengurung ketika mereka melihat guru mereka binasa di tangan anak muda yang tak dikenal. Dengan mengeluarkan satu siulan nyaring tapi halus, si anak muda menjelat ke atas genteng untuk lantas menghilang satu. Tongkat setan telah meminta korban nyawa pula. Dunia persilatan kian gempar saja. Munculnya, tongkat setan bagaikan setan memedi yang sangat menjeramkan bagi orang gagah di dunia persilatan. Badai dan gelombang kian mengamuk dengan santer, dan Seng Lakon masih berjajan terus. Di Hak Ho Nia, atau Bukit Macan Hitam. Di bawah teriknya sinar matahari tampak berjalan perlahan-lahan sepasang muda-mudi. Seng pemuda bagaikan Boh Keng dari Ahalaciu yang terkenal akan kecakapannya, sedangkan si pemudi bagaikan Kiyu Ho Alan, yang hidup di Ahalagoan. Keduanya cantik, kedua-duanya sebabat dalam hal kecantikan. Si anak muda mengenakan baju biru dengan celana kuning. Pedang indah yang berbentuk kecil menggelantung rendah di pinggangnya. Rambutnya digulung merupakan sebuah kondi kecil yang mungil dan tersisir licin. Si pemudi dengan berpakaian kun merah matang diselaraskan oleh roknya yang berwarna kuning muda. Mukanya yang bulat seperti bulan dihiasi oleh mulut kecil serta hidung bangir, sehingga menambah kecantikannya saja. Siapakah mereka berdua? Si pemuda bernama Kwe E Le Yeng, sedangkan si pemudi bernama Kha O Siu Lin mereka anak murid Butong Pei. Ada pun maksud perjalanan mereka ini untuk mencari jejak si tongkat setan. Dilihat dari sikap mereka, tampak hubungan kedua orang ini sangat akrab, namun di antara keeratan itu, tidak menunjukkan kelebihan dari perhubungan dua orang saudara seperguruan. Moai Moai apakah si tongkat setan itu mempunyai suatu ilmu mujijat, sehingga orang di incer jiwanya tidak dapat bergerak untuk melawan? Entahlah, aku sendiri pun tidak mengetahui, aku ingin melihat tegas wajah orang itu untuk mengetahui sampai di mana ketelengasan yang berbajang di air mukanya. Tapi nanti jika sudah bertemu dengan dirinya, kau tentu akan lari meninggalkan diriku, bukan? Muka si anak muda berubah merah. Biar langit runtuh atau bumi amblas, aku tetap akan melindungi. Tanda petik. SSTTTT-T. Jangan suka berkata yang bukan, aku bukan bergujon Moai Moai, kau lihat saja. Nanti. Baiklah, kau memang Suhengku yang terpandai, bungalah hatinya le yang dipuji oleh si pemudi. Sehingga dengan lantas air mukanya menunjukkan kebanggaan hatinya. Moai Moai. Moai Moai. Aku. Aku. Tanda petik. Kau kenapa, Suheng aku aku hendak. Tanda petik. Kau bicara biar keras, Suheng. Kau hendak berbuat apa? Aku, AKH tidak. AKH, Suheng, kau sungguh aneh. Ja, memang aku aneh, jawab si kakak seperguruan itu dengan muka merah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Si pemudi tidak menyahuti, ia hanya mengikuti saja. Tapi baru saja mereka melangkah beberapa tindak. Atau tiba di belakang mereka terdengar suara pujian, aduh, sungguh cantiknya. Bagaikan kilat dua sejoli ini membalikan tubuhnya. Di hadapan mereka berdiri seorang pemuda yang berdandan sebagai seorang pelajar. Di tangannya tergenggam sebuah kipas yang diajun-ajunkan ke kiri kanan, sedangkan mulutnya tersenjum manis memandang ke arah KHO Siulin dipandang secara demikian, Siulin menundukan kepala. Hatinya memukul keras dan mukanya terasa panas. Itulah suatu perasaan aneh. Leyeng yang melihat ini, hatinya keruan saja menjadi mendongkol. Siapa kau yang membentak? Tentang diriku, tidak perlu kau mengetahuinya. Bukankah begitu non-amanis? Darah leyeng kian mendidih melihat lagak orang yang cerewis. Enyalah kau dari hadapanku. Enyah. Siapa kau dan atas hak apa kau hendak mengusir diriku? Muka leyeng kian merah matang. Kau, kau. Apa yang kau kawan? Su Heng tegur Siulin dengan muka merah. Entah mengapa ia merasa malu akan kelakuan kakak seperguruannya itu. Padahal ia sendiri tidak mengetahui, sebab apa ia bisa berbuat begitu. Mendengar teguran sumuainya ini, yang nada suaranya seperti memihak ke anak muda yang baru datang, rasa cemburunya kue L. Leyeng kian meluap-luap. Namun di samping rasa cemburu ia pun merasa sedih, sehingga hampir air matanya mencelat keluar. Sumuai, mari kita pergi dari sini. Ia mengajak adik seperguruan perempuannya. Kau pergi, pergilah. Untuk apa kau mengajak NG ajak nona manis ini? Dada leyeng bagaikan hendak meledak, dengan meti merah ia mengawasi anak muda yang baru datang itu. Coba kalau tidak ada Siulin, tentu ia sudah labrak habiskan si anak muda yang ceriwis itu. Siulin sendiri pun tidak habis mengerti akan dirinya. Ia mengetahui dan melihat sendiri bahwa si anak muda yang baru datang itu sangat ceriwis, tapi entah bagaimana suatu perasaan lain telah menindih rasa tidak senang itu. Sumuai, mari kita pergi, mengajak leyeng pula. Tanpa menyahut, Siulin mengikuti di belakang. Si anak muda yang ceriwis yang berpakaian sebagai seorang pelajar berdiri memandang, tiba-tiba ia tersenjum. Jantungnya leyeng masih bergolak mengenangkan kejadian yang baru saja terjadi. Hatinya sangat cemburu terhadap dirinya si anak muda yang berpakaian sebagai pelajar tadi, namun ia tidak berani mengutarakan kepada adik seperguruan perempuannya ini, sebab antara ia dan sumuainya ini tidak terikat atau tegasnya masih belum terikat apa-apa. Mereka berjalan terus, kedua-duanya diam membisu. Ketika tiba di satu tikungan, mereka merandek. Si anak muda ceriwis tadi sudah berada di hadapan mereka lagi, menghadang di tengah jalan. Darah leyeng menggolak dan tanpa memperdulikan lagi ia menyabut pedangnya. Bang Satya membentak. Untuk apa kau mengikuti kami? Siapa yang mengikuti dirimu? Aku hanya hendak melihat nona manis ini. Setan. Hahaha. Hahaha. Akhirnya toh kau tahu sendiri bahwa akulah si tongkat setan. Mendengar ini, darah leyeng dan siulin bergolak kuat-kuat. Kau tongkat setan. Sedikit pun tidak salah. Sekarang kau hendak terbuat apa terhadap diriku? Lihatlah pedang berseru leyeng dan benar ia menjerang dengan cepatnya. Tapi dengan hanya sekali berkelit, pedang tersebut lewat tanpa mengenakan sasarannya. Kau masih hijau, pulanglah belajar pula kepada gurumu selama 10 tahun berseru si anak muda ceriwis, tongkat setan. Tangannya bergerak dan dengan bersuara tak peletak dua kali, patahlah pedang leyeng menyadi tiga potong. Siulin menjerit bahna terperanyatnya melihat ini. Ia menjerbu dan mencabut pedangnya, ia menikam dengan hambatnya. Eh, eh, manis, mengapa kau menjerang diriku? Ditegur demikian, terlihat siulin agak ragu, ia menahan pedangnya. Tapi akhirnya ia mengamuk, sinar pedangnya berkelebat laksana taufan. Aduh galaknya dan tubuh si tongkat setan menghilang entah kemana. Siulin dan leyeng termanggu-manggu. Lama si tongkat setan menghilang, mungkin ia sudah berlalu. Akhirnya dengan lesu, kedua muda mudi ini kembali ke gunung Butong San untuk memberitahukan kepada paman-paman guru mereka tentang si tongkat setan yang melihai. Di gunung Butong San. Di pendopo kuil Butong tampak duduk dua orang tujin tua, sedang asyik memperbincangkan tentang dirinya si tongkat setan. Menurut laporan leyeng sutit, si tongkat setan sudah berani berkeliaran dengan leluasa di dunia Kang Ou? Apakah menurut Sutei kita kaum tua harus turun tangan pula menjelesaikan urusan ini? Kita lihat selama sebulan lagi. Kalau seandainya si tongkat setan kian kurang ajar dan berani menjentuh orang Butong Pei pula, maka kita mau atau tidak harus menceburkan diri pula ke dalam dunia persilatan. Baiklah. Tapi baru saja si tujin mengatakan demikian, atau di luar terdengar suara ejakan. Memang begitu pun bagus caranya untuk memperpanjang jiwa kalian berdua selama sebulan. Tanpa mengatakan sesuatu apapun kedua tujin ini, yang menjadi pengawas keamanan kuil Butong, mencelat bangun. Di hadapan mereka berdiri seorang anak muda yang berdandan sebagai pelajar dan seorang yang mempunyai muka seperti memedi. Siapa kau? Aku adalah orang yang sedang kalian orang Butong Pei ributkan. Siapa namamu tongkat setan ha? Kenapa? Kaget? Seret tanpa mengatakan sesuatu, kedua tujin itu mencabut pedang mereka masing. Melihat ini, si tongkat setan berdua dengan orang yang bermuka memedi, tertawa bergelak-gelak. Cabut senyatamu. Kami tidak perlu memakai senyata jika hanya melajani tujin hidung kerbau. Dada kedua tujin itu bagaikan hendak meledak. Dengan mengeluarkan seruan nyaring, Panin tujin menjerang si anak muda yang berdandan sebagai pelajar. Sedangkan iman yang seorangnya pula, Miin tujin, menjerang orang bermuka memedi itu. Si tongkat setan dan si hitam dari Kunlun ketika melihat mereka diserang, dengan mengeluarkan suara ejekan melompat ke belakang. Lalu dengan menotolkan ujung sepatu kepada batu, tubuh mereka melesat ke arah kedua tujin itu. Mereka memukul dengan telapak tangan. Sekarang giliran kedua tujin itu yang diserang. Mereka sebetulnya dapat menghindarkan, tapi karena tadi mereka terlalu terburu nafsu dan pada saat itu tubuh mereka sedang menjelonong, maka dengan telap keduanya terhajar di bagian punggungi. Buuk terdengar suara nyaring sekali. Hal ini membuat kedua tujin itu gusar sekali. Mereka berteriak keras laksana guntur yang menggelegar. Serangan itu dilancarkan dengan sepenuh tenaga, sehingga angin dingin berkesyuran. Tapi tongkat setan dan si hitam dari Kunlun dapat kuasai diri mereka sendiri. Tongkat setan berlaku tenang. Ia tunggu sampai kepalan lawan sampai, sambil menggeserkan kaki ke samping dia menangkis. Tangan kanannya dari bawah naik ke atas, ditekuk untuk dipakai menggaet. Mi Intu Jin kaget. Ia tahu, kalau ia tergaet, tangannya itu bisa tercekal. Itulah berbahaja. Maka lekas ia loloskan tangannya sambil terus melompat ke samping kanan, mencegah nanti kena dirangsang oleh lawan. Bagus memuji tongkat setan. Mereka bertempur terus dengan serunya, sehingga yang tampak berkelebat-kelebat hanyalah bajangan putih dan hijau saja. Begitupun keadaannya dengan Pan Intu Jin dengan si hitam dari Kunlun, mereka bertempur tidak kalah dasyatnya. Dengan sebentar-bentar mengeluarkan jeritan yang nyaring dan hampir menjerupai suara kebau, si hitam dari Kunlun menjerang tidak hentinya. Tongkat setan yang melihat serangannya selalu gagal, mukanya menjadi berubah merah, ia gusar, maka ia menjerang dengan lebih ganas. Kali ini keduanya tangannya maju berbareng dalam sikap siang leong cup hei atau sepasang naga keluar dari laut, disusul oleh serangan yang tidak kalah berbahaja dan gesit ciong. Kou cee beng atau gemereng dan tambur berbunji berbareng. Mi intu jin tau liahainya serangan itu. Tak mau ia menangkisnya, ia berkelit dengan menggejangkan kepala dalam gerakan hetong cun suye atau bunga hetong tidur di musim semi, tetapi ia tidak cuma berkelit, ia juga menendang tinggi ke arah dada lawan, si tongkat setan terkesiap. Hampir si anak muda berpakaian sebagai pelajar ini menjadi korban kegalakannya. Dalam saat berbahaja itu, ia masih keburu menyambut pendangan itu dengan sabetan tuta kimcong atau merubuhkan lonceng emas. Mi intu jin tidak menduga orang masih dapat menghindarkan diri dari tendangannya itu. Si tu jin memutar tangannya, sehingga tangannya itu mengubat tangan si tongkat setan. Ia mengerahkan tenaga dalam dan membetot dengan maksud untuk menyatuhkan lawanannya, akan tetapi ternyata tenaga si tongkat setan juga besar sekali. Jangankan untuk membetot ngusruk, menggojangkan saja si tu jin butong pe ini tidak sanggup. Pada saat itu, mendadak si tongkat setan melancarkan serangannya dengan kaki yang bergerak bergantian dalam ilmu tendangan yang dinamakan sakatuyai tendangan segitiga. Ilmu tendangan ini sangat lihai dan cepat sekali celakalah si tu jin. Dalam dua jurus saja pergelangan tangannya kena ditendang sehingga tangannya yang mengubat tangan si tongkat setan terlepas dan terlempar ke udara. Dalam keadaan terapung itu, si tu jin butong pe masih sempat berpoksai, jungkir balik, sehingga jatuhnya dengan kaki di bawah kepala di atas. Ia jatuh dengan badan tegak berdiri di tanah. Satu kali tongkat setan menjerang pula dengan tendangannya dan si tu jin butong pe menyambut dengan sabetannya tuta kim jong, merubuhkan lonceng emas. Arahnya adalah dengkul lawan. Kalau ia dapat mengenai sasaran seperti juga kaki lawan nanti mengenai dadanya, kedua-dua pihak bakal celaka. Tapi si tongkat setan tahu bahaja, ia batalkah ten. Dengannya. Untuk mengalahkan pukulan musuh, ia pukul janggut tu jin butong pe ini. Mi in terpaksa batalkan juga sabetannya itu. Begitu kedua pihak pisahkan diri, kedua-duanya berlompat pula untuk menjerang. Tidak beda terlalu jauh kepandayan tongkat setan dengan mi in tu jin, kalau di permulaan ia menang di atas angin, itulah disebabkan kesembongan pihak si iman. Setelah itu, keduanya jadi berimbang. Sampai 40 jurus lebih, belum ada pihak yang suka mengalah. Tapi lama-kelamaan kedua orang ini terlihat perbedaan haja. Untuk sekian kalinya si iman dari butong pe lompat merangsek, ia menyambar inggang tongkat setan. Bagus seru si tongkat setan sambil lompat, sehingga tangan si iman lewat di bawah kakinya. Habis itu tidak tunggu sampai tubuhnya turun menginyak tanah, tangannya sudah menotok ke derah jalan darah hoa hai hiat. Itulah serangan pelhang ke anjit atau biang lala putih mengalingi matahari. Ih berseru iman butong pe sambil melompat mundur, tangannya ditarik kembali untuk dipakai menotok nadi orang. Itulah serangan saling balas yang dasyat sekali. Si pongkat setan cepat tarik tangannya, tubuhnya menjingkir dari ancaman si iman butong ini. Ia telah menggunakan tipu jip goat kengfin atau matahari dan rembulan melewati garis. Mi'in menghindar dan lompat menjingkir, tongkat setan ulangi serangannya yang tidak kurang berbahaja, dengan gerakan yang sangat cepat dan ganas. Nampaknya tidak ada jalan untuk mi'in bertelit atau menangkis, ia sudah sangat terdesak. Akan tetapi di saat ujung tangannya si tongkat setan mengancam, tahu, buk, gedebuk, terdengar suara beradunya tangan. Karena keberaniannya, si iman butong menangkis juga. Maka itu kedua tangan bentrok dengan kerasnya laksana batu gunung beradu. Kedua-duanya mundur empat sampai lima tindak. Masing merasakan tangan mereka sakit dan jerih sekali. Tapi akhirnya kedua-duanya dapat menetapkan hati masing. Si tongkat setanlah yang menjerang terlebih dahulu. Kali ini, ia berlaku lebih bengis namun lebih waspada. Mungkin tidak sabar, dengan mengeluarkan suatu se-seruan nyaring, si tongkat setan mencabut tongkat mautnya. Melihat tongkat berkepala naga itu, tubuh mi'in tujin menggigil, ia melompat ke belakang untuk melepas panah api, mengasih tanda kepada orang butong pei, tapi terlambat. Ta'ak kepalanya terhajar keras oleh tongkat berkepala naga itu. Tanpa dapat mengeluarkan jeritan, ia jatuh melosor dan nyawanya menghadap kegiam loong. Si tongkat setan setelah menghabisi nyawa lawannya, dengan wajah berseri-seri menghampiri ke arah panin tujin dan si hitam dari kunlun yang sedang bertempur dengan hebatnya. Panin melihat si tongkat setan telah mencabut tongkat mautnya, mukanya berubah pucat pias. Tanpa perdulikan sesuatu apapun, ia melompat mundur untuk melepaskan panah api. Tapi ia pun terlambat, baru saja panah tanda itu melajang di atas udara, kepala iman butong ini telah hancur pula. Dengan mengeluarkan suara tertawa mengerikan, si tongkat setan dan si hitam dari kunlun berkelebat menghilang. Panah tanda itu berhasil juga mendatangkan bala bantuan Chiang Bun Jin Bu Tong Pei, Kiong Nen Tu Jin sendiri keluar juga. Tapi yang mereka ketemukan adalah majatnya Mi In dan Pan In Tu Jin yang telah kaku dingin. Di lantai terdapat surat dan ketika dibaca oleh Kiong Nen Tu Jin, isinya antara lain. Kiong Nen Tu Jin. Aku tongkat setan mengundangmu untuk hadir ke pulau Kim Leong Tu, pulau Nagamas, pada harian Gogwe Eceit. Jangan salah janji dan jangan tidak datang, di sana telah berkumpul gembong silat yang akan kumusnahkan. Tertanda, tongkat setan. Kiong Nen Tu Jin mengangkat kepalanya. Setan. Setan. Sungguh biadab si tongkat setan. Siapa yang menduga bahwa pohon itu dengki? Siapa yang menduga bahwa hati manusia itu telengas? Dikatakan satu, pasti satu. Dikatakan dua, sudah pasti akan menyadi dua. Siapa yang akan menentang? Tidak, tidak seorang pun akan menentang. Dengan baju seragam kita maju ke medan bakti. Dengan baju pelajar kita pergi menunaikan tugas. Hajo, siapa yang mengatakan salah? Tidak ada seorang pun yang akan mengatakannya. Pohon bertebaran sekeliling. Harum bunga menusuk hidung. Ikan lumajang melenggang saju di air sungai Tiangkeng, tidak ada yang peduli. Binatang akan berakhir, cerita akan berakhir, begitu pun dengan manusia, semuanya akan berakhir. Tapi hari dan waktu berjalan terus. Itulah lian yang dipajang di depan pintu masuk dari kuil HW Asanpei. Lian itu dibuat oleh Tiangbun Jin tingkat ke-6, Tiangbun Jin yang bernama Kiu HW Aseng. Itulah di waktu 400 tahun yang lalu dan sekarang yang menyadi Tiangbun Jin adalah Bun Laikeng. Laikeng adalah seorang yang berotak cerdas dan selalu bertindak di atas dasar keadilan. Pada saat ini ia sudah berusia 43 tahun. Meskipun tidak dapat dikatakan sebagai sebuah partai persilatan yang besar, namun HW Asanpei boleh dikatakan juga sebagai sebuah partai persilatan yang terpenting dan terpandang juga, sebab di kalangan Kang Ong tersebar banyak murid-muridnya. Memang, kalau dibandingkan dengan Butong dan Xiao Lim Siye, Kedua partai persilatan ini menang jauh, tapi tentang kepandayan Tiangbun Jin HW Asanpei yang sekarang ini dapat dikatakan sederjat dan setingkat dengan kepandayan Kiong In Tujin dari Butongpei. Hari itu cuaca baik, langit bersih dengan angin bertiup saju, bagaikan sedang menjampaikan bisikan sedih. Bahwa sebentar lagi HW Asanpei akan mengalami suatu peristiwa yang menjeramkan. Hari ini Gow Wee Kep Jie, di mana Seng Rembulan akan bersinar penuh. Di kaki gunung HW Asan sekonjong-konjong tampak berjalan dua orang laki-laki. Satu anak muda pelajar dan seorang lagi memedi hantu. Kedua orang ini telah menggemparkan dunia Kang Ong dengan sepak terjangnya yang sangat telengas dan tidak mengenal kasihan. Tujuan mereka adalah kuil HW Asanpei. Mereka mengerahkan ilmu lari cepat cuihang soat, sehingga sebentar saja sampailah mereka di depan pintu kuil HW Asanpei. Dengan sekali pukul, pintu kuil yang kuat dan sedang terkunci terhajar hancur. Kemudian dengan tindakan tenang mereka berjalan masuk. Tindakan mereka sangat ringan sekali. Murid HW Asan dan Chiang Bun Jinnya juga, ketika mendengar ribut di luar, serentak keluar untuk melihat. Bun Laikeng ketika melihat kedatangan kedua orang ini, air mukanya berubah pucat. Ada apakah maka tuan-tuan datang ke kuil kami? Ia menegur dengan keras. Tentang kedatangan kami kemari, tidak perlu kamu semua mengetahui, tapi satu yang hendak ku minta darimu, ialah pedang Kim Ho Akyam supaja diserahkan padaku. Mendengar ini, air muka Laikeng berubah hebat. Siapa kau? Tongkat setan. Tongkat setan berteriak orang HW Asanpei, begitu pun dengan Bun Laikeng. Sedikit pun tidak salah. Lekas kau serahkan pedang yang ku pinta tadi. Laikeng berdiam menenangkan diri. Akhirnya setelah pikirannya sedikit tenang, ia menjurah kepada Tongkat setan. Dengan sangat menjesal lohu tidak dapat memenuhi permintaan itu, ujarnya lantang. Apakah permintaan itu tidak dapat diganti dengan yang lain? Dengan pedang lain mengejek si Tongkat setan. Baik, boleh kau tukar dengan pedang Leong Kim Ho Akyam dari Siaulim Siae. Mendengar ini, muka Laikeng berubah pucat pias. Sama saja kalau diingat-ingat. Dari mana ia harus mendapatkan pedang Leong Kim Ho Akyam, pedang dari perguruan Siaulim Siae itu, sedangkan dengar baru sekarang. Bagaimana? Laikeng tertawa meringis. Dengan sangat menjesal pedang, itu pun lohu tidak dapat memberikannya, sebab itulah pedang leluhur dari perguruan Siaulim Siae. Persetan dengan pedang leluhur. Kau hendak menjerahkan atau tidak pedang Kim Ho Akyam? Tampang mukanya Laikeng pada saat itu sangat lucu untuk dilihat. Dikatakan tertawa bukan tertawa, dikatakan menangis, ia bukan menangis. Tiba di dalam dirinya Chiang Bun Jin Hwe Asan Pei timbul berkelebat suatu pikiran nekat. Baiklah, kau terimalah pedang Kim Ho Akyam ini ia berseru sambil meloloskan pedang pusakanya itu dari pinggang. Pedang itu diangsurkan kepada si tongkat setan, tapi ketika si tongkat setan hendak menyambuti, mendadak ia mencabut keluar dan menikam dengan nekat. Namun baru saja pedang tercabut, tongkat maut si tongkat setan terlebih dahulu menyambar kepala Chiang Bun Jin Hwe Asan Pei ini sehingga pingsan. Murid Ho Asan Pei yang menyaksikan kejadian ini berteriak-teriak, tapi satu pun tidak ada yang maju untuk mencoba melawan. Penang si tongkat setan membungkukan tubuhnya mengambil pedang Kim Ho Akyam yang lalu digantungkan di pinggangnya. Dengan pandangan menghina, ia melemparkan sepucuk surat kepada kelompok murid Ho Asan Pei, lalu dengan mengeluarkan teriakan yang nyaring dan mendebarkan hati, kedua orang ini, si tongkat setan dan si hitam dari Kun Lun berlalu dan menghilang dari pandangan semua murid Hwe Asan Pei. Dengan cepat mereka saling berebutan untuk melihat surat yang ditinggalkan oleh si tongkat setan. Isi surat itu antara lain. Bun Lai Keng, jika kau mengingini pedang Kim Ho Akyam ini pulang kepadamu, datanglah ke pulau Kim Leong Tu, pulau Naga Emas, di sana akan berkumpul Chiang Bun Jin dari semua partai persilatan. Jangan salah janji dan jangan tidak datang. Waktunya ialah Go Gwe E C E E E E. Tertanda, tongkat setan. Murid Ho Asan Pei cepat berusaha menyadarkan guru mereka dan merangkap Chiang Bun Jin itu. Ketika Bun Lai Keng sadar dari pingsannya, ia menangis, sedang mulutnya tidak berhenti mengoceh. Habis. Habislah. Tanda petik. Di pegunungan Tian San, berdirilah partai persilatan Tian San Pei. Pada saat itu yang menyadi ketuanya ialah Li Keng Beng. Malam itu bulan tidak muncul, bagaikan takut menghadapi kejadian yang akan terjadi di pegunungan tersebut. Kuil partai persilatan Tian San Pei sepi dan sunji, sehingga yang terdengar hanyalah suara binatang malam yang berdendang memanggil hujan. Selain dari itu tidak terdengar apa-apa. Tapi lihatlah jauh di ujung dari pekarangan kelenteng itu tampak berlari dua sosok tubuh bajangan yang gesit dan lincah. Mereka bergerak dengan leluasa. Siapakah mereka? Tak lain tak bukan merekalah pengacau kalangan Kang O, si tongkat setan dan si hitam dari Kun Lun. Apakah maksud mereka menyatroni kuil Tian San Pei? Kita lihat saja selanjutnya. Sekali lompat si tongkat setan telah melesat ke udara dan berteriak sekuat-kuatnya, sehingga membangunkan seisi penghuni kuil Tian San Pei. Ketika mereka pada keluar, yang mereka lihat hanyalah kedua orang ini. Chiang Bun Jin Tian San Pei, Li Keng Beng, bergegas ikut juga keluar. Ia segera dapat menduga dengan siapa ia berhadapan ketika melihat Kerudan dan kedua orang yang tidak dikenal ini. Keng Beng maju ke depan, ia memberi hormat. Siapakah Jie Wilie berdua? Apakah maksud Wan? Datang ke Tian San ini. Anak muda yang berdandan sebagai pelajar, tersenjum mendengar pertanyaan itu. Kami adalah setan yang berkeliaran di sana atau berkeliaran di sini. Maka itu janganlah menanyakan asal-usul atau janganlah pula menanyakan siapa kami. Habis maksud kedatangan Jie Wilie ke Tian San ini mengandung maksud apa? Aku ingin meminta pedang im yang kiam. Mendengar ini, airmu kali Keng Beng lantas berubah pucat. Kau, kau si tongkat setan. Sedikit pun tidak salah lemaslah seluruh tubuh Keng Beng. Lekas kau serahkan pedang yang ku minta. Melihat gelagat ini, Keng Beng memberi tanda kepada anak muridnya untuk menjerang dan mengerojok si tongkat setan. Tersenjum si tongkat setan mencabut tongkatnya, maka terdengarlah suara, tak, tak, tak yang berulang-ulang, sehingga membuat hati Keng Beng jadi goncang. Murid Tian Sanpei pada jatuh bergeling pangan. Dari belakang Keng Beng keluar seorang setengah tua. Ia mengenakan seperangkat pakaian mewah. Biar aku yang melawannya ia berseru dengan gusar. Susiok, apakah terlebih baik kita menjerahkan? Saja pedang imbiang kiam. Kau gila? Meskipun Tian Sanpei hancur lebur, tapi pedang imbiang kiam tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Terlebih kepada manusia jahat yang telengas ini. Keng Beng dia membisu. Hai, bangsat. Kau lawanlah aku politie berseru si orang setengah umur. Murid Tian Sanpei ketika mendengar seruan itu, semuanya pada mundur dengan hati berdebar-debar. Si tongkat setan tertawa sinis. Kau majulah ia bilang dengan berani. Kalau aku tidak dapat menyatuhkan kau dalam sepuluh jurus, maka jangan panggil aku sebagai si tongkat setan lagi. Hau, sungguh terkebur kau anak muda berbareng dengan perkataannya itu, politie menjerang dengan pedangnya. Itulah gerakan Itquahit Chie, suatu gerakan yang sangat telengas dan mematikan. Melihat serangan ini, si tongkat setan sedikit kaget juga. Ia tidak menyangka bahwa Tian Sanpei mempunyai ilmu simpanan yang cukup liahai. Dengan mengeluarkan seruan nyaring, si tongkat setan bertelit dari serangan Polet Chie, Lalu ketika tubuhnya sedang berputar, ia mengancam dengan tongkatnya ke arah kepala si orang setengah tua. Melihat serangannya gagal, malahan sekarang dirinya yang diserang, Polet Chie kian kalap. Dengan bersiul nyaring ia berlompat untuk membarengi dan memapak serangan orang. Itulah suatu gerakan yang sungguh berani dan nekat coba kalau papakan pedangnya meleset dan tongkat orang mengenai kepalanya, maka Polet Chie akan berhenti menyedi orang. Kedua orang ini saling serang menjerang dengan hebatnya. Si hitam dari Kunlun hanya menyaksikan dari samping. Ia memandang dengan mulut tersungging senjuman iblis. Pada saat itu Polet Chie sedang menjerang dengan menggunakan jurus Ling Iinko Siao, di mana pedangnya meleset dan menusuk ke arah lawan dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi, tiba dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyejatkan hati, tubuh Polet Chie melosot jatuh ke tanah. Kepalanya telah hancur dihajar oleh tongkat si tongkat setan. Melihat ini, tubuh kengbeng menggigil. Dengan mendadak si tongkat setan membalikan tubuhnya dan dengan pandangan tajam, ia menyapu ke arah kengbeng. Bagaimana? Apakah kau hendak menjerahkan pedang imbiang kiam ia menegur? Kengbeng tidak menyahuti, ia menundukkan kepala. Cepat serahkan pedang, atau kubunuh semua murid. Tian San Pei ini mengancam si tongkat seran dengan asaran. Baik, baik, akan ku serahkan pedang imbiang kiam kepadamu, menyahuti kengbeng dengan gugup. Tapi, tapi kau buat apakah pedang imbiang kiam itu? Tentang itu urusanku sendiri, tidak perlu kau ambil tahu yang penting kau serahkan pedang imbiang kiam tersebut dan pada harian gogweecee pedang ini akan kembali jika kau datang ke Pulau Kim Leongtu. Tanpa mengatakan sesuatu apa pula, kengbeng mencabut pedang yang menggelantung di pinggangnya. Ia menjerahkan pedang imbiang kiam, pedang pusaka Tian San Pei kepada si tongkat setan. Dengan tersenjung sinis, si tongkat setan menerima pedang itu, yang lalu diamat amati dengan teliti. Jangan lupa pada harian gogweecee ed kau datang ke Pulau Kim Leongtu untuk menerima pedang ini kembali. Nah, selama tinggal sehabis berkata demikian, dengan sekali berkelebat, tubuh si tongkat setan telah lenyap dari pandangan mata orang Tian San Pei. Perbuatannya itu diikuti oleh si hitam dari Kun Lun. Kengbeng bengong mengawasi kepergian orang, dan ketika ada seorang muridnya menegur mengingatkan tentang kematian susoknya Pulau Kim Leongtu, tanpa dapat ditahan pula tersembul dari sudut matanya dua butir air bening. Di dunia Kang Ong tongkat setan telah membuat suatu kegemparan. Setiap Chiang Bun Jin dari Partai Persilatan yang ternama sudah pasti diundang untuk hadir ke Pulau Naga Emas. Sebagai barang jaminan, setiap partai sudah pasti diambil sebuah benda pusaka leluhurnya. Maka mau atau tidak, Chiang Bun Jin dari Partai-Partai Persilatan itu sudah pasti akan datang ke Pulau Kim Leongtu, tempat yang ditunjuk oleh si tongkat setan. Sampai Xiao Lim Xia yang boleh disebut sebagai bapak Partai Persilatan masih disatroni juga. Perbuatan tongkat setan kian lama kian jadi bertambah gila. Gadis yang cantik dan menarik hatinya sudah diperkosa, sesudah mana dengan menggunakan tongkatnya, ia mengempelang membunuh kurbannya. Tapi meskipun demikian, di dunia Kang Ong tetap saja namanya cemerlang oleh kekejaman yang dilakukannya. Tidak ada suatu perbuatan yang kejam dan jahat yang tidak dilakukan oleh manusia kejam ini. Semua juri akan tongkatnya yang mengejar jiwa bagaikan penyabut nyawa. Perbuatan si tongkat setan ini dibantu oleh si hitam dari Kun Lun yang tidak kalah hebatnya melakukan kekejamannya di dunia Kang Ong. Kedua orang ini boleh dikatakan sangat ditakuti oleh dua golongan, jaitu golongan putih dan golongan hitam. Sebetulnya berasal dari mana dan siapakah kedua orang ini yang telah mengegarkan dunia persilatan? Mari kita mundur kepada kejadian 20 tahun yang lalu. Di desa Hong Inhung hidup satu keluarga Hong. Pada saat itu yang menjadi kepala keluarga ialah Hong Ting. Keluarga Hong ini boleh dikatakan sebagai keluarga yang disegani dan dihormati oleh keluarga lainnya di kampung Hong Inhung ini. Mereka hidup aman dan sentosa, tidak pernah terjadi suatu apapun. Meskipun di antara orang pernah tersiar kabar bahwa Hong Ting ini adalah bekas begal tunggali yang telah mengasingkan diri dengan kekajaannya yang dikumpulkannya dari hasil rampokan dan begalannya dulu. Tapi karena keluarga Hong ini telah menetap di kampung Hong Inhung ini selama 10 tahun, maka semua kabar angin itu lenyap dengan sendirinya. Hong Ting pada saat itu mempunyai seorang putra dan seorang putri, yang masing-masing bernama Hong Lan dan Hong Eng Bun. Meskipun kedua putra putri Hong Ting masih berusia 7-8 tahun, namun kecerdasan dan kecakapan mereka telah terpeta. Mereka hidup di dalam keadaan yang tenang dan tak pernah terjadi sesuatu. Namun suatu kejadian yang mengerikan akhirnya menimpali juga keluarga Hong ini dan tidak dapat dihindarkan lagi. Pada malam itu Hong Ting suami istri dan kedua putra putrinya sedang makan malam, ketika tahu dari luar menerobos masuk tiga orang laki yang memelihara cabang bau yang menjeramkan. Siapa tuan bertiga tanya Hong Ting dengan sopan. Kaukah yang disebut Hong Ting? Ja, ada keperluan apakah tuan bertiga datang ke rumahku ini? Tanpa mengeluarkan perkataan apa pula, ketiga orang berwok mencabut gelok masing. Kami kemari atas perintah dari-dari seluruh partai persilatan untuk membunuh seorang begal Imling Chie yang telah menjembunjikan diri sebagai si kakek tua Hong Ting. Huhuhu, hu terimalah kematianmu. Benar ketiga orang ini menjerang, sehingga mau atau tidak Hong Ting harus mengelakkan setiap serangan yang dilancarkan pada dirinya. Lebih ketika salah seorang dari ketiga itu memencarkan diri dan menjerang istrinya, maka hati Hong Ling gelisah luar biasa. Dengan mengeluarkan suatu jeritan yang menyajatkan, istri Hong Ting tewas di bawah golok si orang berwok. Jeritan itu disusul oleh jeritan anak kecil dan ketika Hong Ting menoleh, semangatnya seperti terbang, karena Hong Lan telah dibunuh juga oleh si orang berwok. Sesudah melihat ini, Hong Ting menyadik kalap. Ia berteriak menggeledek dan menjerang si orang berwok dengan tidak mengenal kasihan pula, sehingga ketiga orang itu menyadik gentar. Tapi sekarang Hong Ting sudah mengambil keputusan untuk membunuh ketiga orang itu. Dengan mengeluarkan jeritan panjang. Hong Ting mengibas dengan ujung bajunya dan terdengarlah tiga kali beruntun suara jeritan. Ternyata ketiga orang berwok itu telah dibunuh oleh Hong Ting dengan mudah sekali. Dengan air matu yang bercucuran Hong Ting memeluk majat istrinya. Sun Li, rupanya pembalasan dari si singa muka merah telah sampai saatnya, sehingga kau harus meninggal di dalam tangan anak buahnya. Oh, sungguh mencedihkan. Hong Ting membalikan tubuhnya, ia memeluk Eng Bun dengan hati hancur luluh. Anak, kau pergilah ke suatu tempat, karena sebentar lagi musuh ajahmu si singa muka merah akan datang kemari. Baiklah kau menyaga diri dan pesan ajah kepadamu hanya satu, jika nantikah sudah besar dan mempunyai kepandaian silat, balaslah dendam ajah ibumu ini janganlah kau percaja kepada orang rimba persilatan. Sehabis berkata demikian, Hong Ting membuntal pakaian Eng Bun. Ia menjisipi 500 cil luang emas. Kasihan adalah si bocah si Hong ini, ia baru berusia 8 tahun, maka ketika ia keluar dari rumah, ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Tentang K.H.O. Ting, si bocah sudah tidak mengetahui sedikitpun. Ia pergi kemana di bawah kakinya. Untuk akhirnya ia diketemukan oleh pengnen siuhai dari Kun Lun P dan ia dipungut sebagai murid. Demikianlah waktu berjalan terus, 20 tahun telah dilalui. Si bocah telah mempunyai kepandaian yang luar biasa. Dan ketika ia turun gunung ia dikawani oleh suhengnya yang bergelar si hitam dari Kun Lun. Sejak dari saat inilah si anak muda si Hong melakukan kejahatan untuk membalas dan melampiaskan dendamnya terhadap orang dunia persilatan. Lebih kata-kata ajahnya masih teringat olehnya, jaitu, janganlah mempercajai orang rimba persilatan maka kian menggilalah rasa hendak membasmi orang Kang O. Lelakon berjalan terus. Oh! Harian Go Gui E.C.E. Di pulau Kim Leong Tu telah berkumpul Chiang Bun Jin dari semua partai persilatan. Mereka semua menantikan kedatangan si Tong Kat Setan untuk mengambil pulang pusaka mereka masing. Dari Butong Pei datang Kiong Nin ditemani oleh Kuei E.Leyeng dan K.H.O. Siulin dari Siao Lim Sia Keng Oh Sian Su dengan dikawani oleh dua orang muridnya juga. Dari Kong Tong, dari Hwa Asan, dari Tian San, dan lain partai persilatan yang ternama. Hati semua orang berdebar gelisah dan tidak tenang. Menantikan si Tong Kat Setan bagaikan sedang menantikan suatu malapetaka yang besar. Tiba di udara terdengar mengaung suara teriakan yang mengguntur dan muncullah si Tong Kat Setan dari balik batu-batu karang yang menonjol tinggi. Aha, sudah lama kamu semua menantikan kami berdua bukan tertawa si Tong Kat Setan, jaring sekali suaranya. Semua orang tidak menyaut. Apakah semua partai persilatan yang kuundang sudah datang semua menanya si Tong Kat Setan pula. Chiang Bun Jin yang datang ke pulau itu tidak ada seorang pun yang membuka mulut, hati mereka kebat-kebit. Inilah mungkin sarang si Tong Kat Setan, maka dapat dibajangkan akan bahagia yang mengancam mereka semua. Tapi disebabkan mereka berkumpul kira-kira 18-20 Chiang Bun Jin, maka hati mereka sedikit mantep. Kengoh Sian Su dari Siaw Lim Siai maju ke depan. Ia memberi hormat. Lolap dari Siaw Lim Siai datang kemari untuk meminta kembali pedang Kim Giyok Yam dari tanganmu, ia berkata. Tunggu dulu, kau duduklah di situ biar tenang, Sian Hai, Sian Hai. Tapi dengan sangat menjesal. Lolap tidak dapat berdiam di sini lebih lama pula, karena masih ada suatu urusan yang perlu diselesaikan. Waktu dulu Siai Chu datang ke Siaw Lim Siai, kebetulan Lolap sedang keluar, maka kita tidak saling bertemu. Memang, tapi sekarang ku perintahkan kau duduk di situ dengan tenang kata si Tong Kat Setan dengan kurang senang. Sian Hai, Sian Hai. Kalau seandainya Siai Chu tidak mengembalikan pedang pusaka Siaw Lim itu, maka jangan menjesalkan kalau Lolap menggunakan kekerasan. Hahaha, hahaha, memang aku mengundang kalian datang ke Kim Leong Tu ini dengan maksud untuk Pak Bu tertawa si Tong Kat Setan. Maka dari itu duduklah tenang dulu. Siai Chu, apakah Siai Chu tidak takut kalau arang gagah dari rimba persilatan akan bergabung untuk mengepung diri Siai Chu bentak Kang Oh Sian Su habis sabar. Takut. Dalam diriku tidak ada suatu perkataan takut. Bergabunglah kamu semua sekarang, tapi ingat, aku pun ada jalan lain untuk menghancurkan kamu sesemua. Di sekeliling pulau ini telah ku tanami bahan peledak. Mendengar ini, para Chiang Bun Jin yang datang ke pulau Kim Leong Tu menyadipanik. Mereka ribut dan bersuara tidak keruan. Habis apa kehendakmu tanya mereka serentak. Si Tong Kat Setan tertawa dingin. Aku sebetulnya tidak bermusuhan dengan dirimu, tapi ajahku pernah berpesan dulu bahwa aku tidak boleh mempercajai atau tegasnya mempunyai teman orang rimba persilatan. Maka dari itu dengan sangat menjesal jiwa kamu semua harus dihabiskan di pulau naga emas ini. Sehabis berkata demikian, dengan sinar mati yang tajam si Tong Kat Setan menyapu semua orang yang hadir di situ. Pandangan mati si Tong Kat Setan membuat tubuh para Chiang Bun Jin menggigil dan hati mereka berdebar aneh. Hanya seorang saja yang memandang ke arah si Tong Kat Setan dengan pandangan lain dari yang lain, dialah Nona Khao Siulin Kang Oh Sian Su rupanya sudah tidak tahan sabar. Dengan berkata tenang dan menjebut nama Buddha, ia membuka serangan kepada si Tong Kat Setan. Ha ha, ha 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 ha, apakah kau dengan selalu menjebut nama Buddha dapat mengusir si Tong Kat Setan mengejek si Tong Kat Setan sambil berkelit dari serangan Kang Oh. Chiang Bun Jin dari Siow Lim Sia ini tidak dapat dibuat main, karena ilmu silat Siow Lim Sia boleh dikatakan bapaknya ilmu silat di daratan Tiong Goan. Tentang kepandayan silat, si Tong Kat Setan pun telah mengetahuinya, maka ia sendiri berlaku sangat hati. Kembali Kang Oh Sian Su menjerang dengan jurus Hie Lang Hie Bu suatu pukulan yang melancarkan hawa dingin menusuk tulang. Kang Oh berniat menghilangkan bibit penyakit di dunia Kang Oh ini, sehingga ia membuka serangan dengan serangan yang berbahaja dan mematikan. Tong Kat Setan adalah seorang yang berkepandayan tinggi dan koson, meskipun menghadapi Kang Oh Sian Su yang berkepandayan tinggi, tetap saja ia berlaku tenang. Tai Su, apakah kau masih tetap hendak menjerang? Tanya si Tong Kat Setan dengan tertawa sinisnya. Kau jangan menjesal jika pembukaan darian dari acara membunuh adalah jiwa mudahulu yang melajang. Darah Kang Oh meluap-luap, ia berseru panjang dan menjerang dengan menggunakan pukulan keledai malas bergulingan di tanah. Si Tong Kat Setan berkelit sambil berseru, Su Heng, jika ada seorang dari kambing ini bergerak, maka pecahkanlah bahan peledak yang ku tanam. Si Hitam dari Kun Lun hanya tertawa menjeramankan saja, ia memanggutkan kepalanya. Semua orang yang hadir di Pulau Naga Emas bermandikan peluh dingin. Kang Oh Sian Su yang sedang bertempur dengan si Tong Kat Setan sebetulnya hendak menjelesaikan pertempuran itu secepat mungkin, maka ia menjerang dengan pukulan yang mematikan. Si Tong Kat Setan dengan tertawa mengejek selalu mengelakkan setiap serangan dari pendeta Siaw Lim ini. Ketika Kang Oh Sian Su menggunakan tipu Yit Wiyai Tongkeng atau melintasi sungai dengan selembar rumput. Yang disusul dengan Teng Pek Tau Sui atau melintasi air. Dengan menginyak kapu, tangan pendeta ini meluncur dengan cepat ke arah lambung si Tong Kat Setan. Iih berseru si Tong Kat Setan dengan kaget. Ia menjejakan kakinya kepada sebatang bambu yang melintang, dengan mana ia melompat pula menyauhi. Kau hendak lari kemana bentak kengoh dengan kalap. Ia mengejar untuk lantas menjerang pula dengan hebatnya. Si Tong Kat Setan tertawa terbahak-bahak, perlahan-lahan ia mencabut Tong Kat mautnya. Melihat ini, semua orang bukan kepalang gentarnya. Tapi kengoh yang sudah tidak memperdulikan suatu apapun, kembali menjerang dengan hebatnya. Serangannya sekarang bertambah bengis. Si Tong Kat Setan pun sekarang bertempur dengan bersungguh-sungguh dan mencurahkan sepenuh perhatiannya terhadap si Hwe Sio dari Siaw Lim. Dengan berkelebat-kelebat, Tong Kat mautnya mengincer kepala kengoh, sehingga kalau kena, maka tak ampun lagi tewaslah iman Siaw Lim ini. Saat itu, waktu baru menunjukkan tengah hari, sehingga matahari bersinar sangat panas dan terik. Tapi semua itu tidak diperdulikan oleh orang yang berkumpul di situ, karena semuanya diliputi oleh ketegangan. Tiba terdengar seruan si Tong Kat Setan dengan diiringi oleh jeritan yang mengerikan dari kengoh Siansu. Kepala Hwe Sio ini dihajar hingga pecah. Kedua orang murid Siaw Lim Sia yang datang mencerta Chiang Bun Jinnya, yang masing bernama Lipo dan Li Au jadi berteriak kaget. Mereka menjerbu ke arah si Tong Kat Setan dan menjerang dengan pedang mereka masing-masing. Tapi mereka pun mencusul ketua partai mereka, karena tak lama kemudian, terdengar suara jeritan yang saling susul. Dengan berdiri tenang, si Tong Kat Setan memandang ke arah orang banyak. Hajo, di antara kalian, siapa yang hendak maju terlebih dahulu ia menentang pula. Dari kalangan orang banyak lompat keluar dua orang kakek. Mereka adalah Chiang Bun Jin dari Si Gak Pei dan Hwe Asan Pei. Ketua Hwe Asan Pei, Bun Laikeng memberi hormat kepada si Tong Kat Setan. Kami berdua, Hwe Asan dan Si Gak tidak ada permusuhan dengan kau, maka dengan sangat kami harap supaja kami dilepaskan. Sekarang juga kami mohon diri. Tentang pedang pusaka kami, itu terserah atas kebijaksanaan kau saja. Semua orang yang hadir kaget mendengar perkataan pengecut dari Chiang Bun Jin Hwe Asan Pei dan Si Gak Pei ini. Si Tong Kat Setan ketika mendengar perkataan Bun Laikeng ini, tertawa terbahak-bahak. Manusia yang sudah masuk ke dalam Pulau Naga Emas ini, jangan harap dapat keluar pula dengan masih bernyawa ia kata. Maka dari itu dengan sangat menyesal, tidak dapat aku luluskan permohonanmu itu. Air muka Bun Laikeng dan Peng Ciu Iai berubah. Mereka tidak menyangka bahwa si Tong Kat Setan tidak mengenal belas kasehan, sehingga membuat kedua orang ini serba salah. Hajo, kamu berdua majulah menjerang diriku. Bun Laikeng dan Peng Ciu Iai bengong. Kalau menjerang, bagian matilah untuk dirinya, maka akhirnya mereka berdiam diri saja. Kalau kau berdua tidak hendak menjerang, maka jangan menyesalkan aku jika membunuhmu berdua. Ancaman itu dibuktikan, sehingga mau atau tidak si Chiang Bun Jin Hwe Asan dan Siga harus mencabut pedang mereka untuk melawan. Tapi pertarungan ini tidak berjayan lama, karena tak lama kemudian terdengar suara jeritan saling susul. Ketua Hwe Asan dan Chiang Bun Jin Siga menjadi korbannya si Tong Kat Setan yang ketiga. Kembali si Tong Kat Setan dengan tenang menantang para Chiang Bun Jin yang sedang berkumpul itu. Hajo, siapa yang hendak maju lagi? Chiang Bun Jin yang melihat gerak-gerik si Tong Kat Setan, tak tertahan naik darahnya. Dengan sekali mencelat ia sudah berada di hadapan orang. Bedebah, kau sudah bertempur empat gebrakan, maka dari itu istirahat dahululah, bila memang kau ada bantu, maka majukanlah dia. Chiang In melirik ke arah si Hitam dari Kun Lun. Orang yang dilirik oleh Chiang In tertawa terbahak. Benar, benar. Sute ee kau mundurlah. Biarkan. Kambing ini aku yang membereskannya, si Tong Kat Setan tersenjum. Baiklah, tapi Su Heng, kau hatilah, kambing ini sedikit liar. Jangan khawatir, sahut si Hitam dari Kun Lun. Sesudah mana ia membalikan tubuhnya untuk menghadapi Chiang In. Cabutlah senyatamu bentak Chiang In. Hoho, kau hendak menggunakan senyata? Baik, baik, aku memang hendak belajar dengan ilmu pedang butong Pei. Dengan tenang dan perlahan-lahan dicabutnya dari ikat pinggangnya sebuah suling kecil yang mungil tapi bentuknya menjeramkan. Melihat lawannya telah mencabut senyata, Chiang In tanpa ajal mencabut pedang Giyok Tem Kiamnya. Tanpa sungkan lagi Chiang In menjerang dengan serangan yang berbahaja dan mematikan. Bagus, bagus mengejek si Hitam dari Kun Lun. Ia pun tidak tinggal diam. Dengan sebat si Hitam dari Kun Lun mengeluarkan jurus Keng Poliong Ie, dengan kekerasan ia menangkis, sehingga membuat kedua pedang itu saling beradu dan bersuara nyaring. Traaang. Melihat serangannya gagal, Kiong Nin merubah gerakannya, dengan jurus Sang Chiu Poing dan disusul oleh Hing Kiong Jupo. Ia menjerang bertubi-tubi, sehingga si Hitam dari Kun Lun repot juga. Mereka bertempur dengan hebat dan sengit, sehingga hampir menjeruai dua ekor naga sakti sedang bertempur merebut mustika yang satu berasal dari partai Butong Pei yang tersohor dan kosen sekali, tapi yang satunya adalah memedi kejam yang tidak kalah kosennya. Si Tong Kat Setan menyaksikan dari samping, ia hanya dapat menonton saja, karena jika ia turun tangan. Juga, maka ia akan salah janji dengan Cujin dari Butong Pei ini. Ketika itu, dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur, si memedi yang menjeramkan, si Hitam dari Kun Lun, menjerang dengan jurus Bunjiai Egyok. Jurus ini hebat dan telengas, karena itu adalah ilmu simpanannya si Hitam dari Kun Lun I. Tipu ini pula yang mengangkat naik nama si Hitam dari Kun Lun sehingga orang rimba persilatan gentar hatinya semua. Mendapat serangan yang demikian, dengan menggeserkan kaki kirinya ke kanan dan kaki kanannya ke kiri, maka loloslah si Cujin dari Butong ini. Itulah Luhan It Wiyyei, tipu yang khusus untuk menghindarkan diri dari serangan berbahaja. Kedua orang ini bertempur kian lama kian seru. Selain menjerang dan menghindari, mereka juga mengeluarkan tenaga dalam mereka. Inilah membahajakan kedua jiwa mereka. Karena tenaga Wee Keng sekali dapat mendesak, maka hancurlah riwajat hidup lawan. Inilah suatu pertempuran antara mati dan hidup. Pada suatu saat, tatkala tubuh si Hitam dari Kun Lun sedang melambung untuk melancarkan serangan yang mematikan, tiba si Cujin membalikan tangannya. Kedua tangan yang penuh dengan hawasin Keng beradu di tengah udara dengan mengeluarkan suara beradu yang sangat nyaring sekali. Tubuh si Hitam dari Kun Lun yang sedang melajang mengapung di udara ketika saling beradu tangan itu terjadi, sedangkan si Cujin terhajar duduk dengan baju di pundaknya hancur. Belum sempat si Cujin bergerak terlebih lanjut, tiba-tiba, taak. Suling si Hitam menghajar kepalanya. Untung hanya rambutnya yang kena dan menghajar tusuk kodenya saja, coba kalau kena batok kepalanya, maka Kiong Nen Cujin sudah pasti akan menjadi setan getajangan. Membarengi sedang orang menghajar kepalanya dengan suling mujijatnya itu, Kiong Nen Cujin melepaskan tangannya ke dada lawan. Buk terdengar suara yang nyaring sekali ketika dada si Hitam terpukul. Si Hitam dari Kun Lun terpental dan jatuh dengan tubuh kaku tak dapat bangun kembali, karena jiwanya telah meninggalkan badannya. Si tongkat setan bukan kepalang kagetnya melihat ini, ia menjerit keras dan lantas menjerang dengan tongkatnya ke arah Kiong Nen Cujin. Cujin Butong Pei yang masih lemah karena baru saja bertempur dede dan si Hitam, terdesak mundur. Tak lama kemudian, tampak si tongkat setan menjerang dengan hebat. Tongkatnya berputar-putar laksana Taufan mengamuk. Dengan mengeluarkan suatu jeritan mengerikan, si tongkat setan menjerang bagaikan gila, tongkatnya berkelebat mengarah kepala si Cujin. Pertempuran ini berjalan dengan dasyat, tapi tidak seimbang. Lama-kelamaan tampak juga kelemahan Kiong Nen Cujin dan satu kali ketika ia mengeluarkan tipu kuda meringkik buntut bergojang, kakinya tergaet oleh tongkat mautnya si tongkat setan, sehingga jatuh. Kesempatan mana digunakan oleh si tongkat setan dengan baiknya untuk menghajar kepala Kiong Nen Cujin I. Dengan sekuat tenaga si Cujin dari Butong Pei berusaha untuk mengelakan pukulan maut yang datang menghajar kepalanya itu tapi malang. Tak tongkat maut si tongkat setan menghancurkan kepalanya. Kiong Nen Cujin telah tewas. K.H.O. Siulin dan K.E. Leeng ketika melihat guru mereka dapat dibinasakan oleh si tongkat setan, menjerit dengan suara parau. Leeng sudah lantas lompat menubruk ke arah si tongkat setan untuk menjerang. Mendapatkan serangan kalap dari seorang anak muda, si tongkat setan sedikit bingung juga. Ia berkelit terus-menerus, sampai akhirnya ia memukulkan tongkat mautnya ke arah kepala Leeng. Jiwa si anak muda Sikwe sudah berada di ujung rambut, sebentar lagi tentu akan mengalami peristiwa seperti gurunya. Tongkat maut menyambar terus, sampai ketika tinggal. Dua dim lagi dari atas kepala Leeng. Tapi tiba tongkat itu terpukul mental oleh semacam tenaga yang kuat dan dasyat. Leeng lompat untuk mengauhi si tongkat setan, keringat dinginnya membasahi tubuhnya. Sedangkan si tongkat setan membalikan badannya untuk melihat orang yang menghalangi dirinya itu. Di hadapannya berdiri seorang tua yang tak dikenal. Siapa kau ia membentak dengan asran? Apa? Kerjaanmu di sini? Eng bun, sungguh bagus perbuatanmu di dunia persilatan bentak orang tua itu dengan suara dalam. Mendengar nama aslinya disebut, si tongkat setan bagaikan disengat kalah jengking. Dengan penuh perhatian ia mengawasi. Siapa kau mengapa? Mengapa kau tahu namaku? Apakah kau tidak mengenali ajahmu lagi? Kau, kau ajahku? Hau, sungguh pintar kau melakukan suatu hal yang menggemparkan. Tapi, kau tahu tiba suaranya berubah menjadi bengis. Dengan perbuatan itu, kau telah membuat aku jadi malu. Muka si tongkat setan berubah merah, ia menyatuhkan dirinya. Berlutut di hadapan Hong Ting, seng ajah. Seng ajah membungkukan tubuhnya untuk memeluk tubuh eng bun. Anak, ketika dulu kau pergi dari rumah, secara kebetulan aku dapat mengalahkan dan menewaskan si singa muka merah. Selama ini kau ku cari-cari, namun tidak ada kabar beritanya. Siapa tahu, siapa tahu kau adalah pengkhianat dunia persilatan. Pada akhir katanya itu, Hong Ting menekan suaranya sehingga terdengar sangat menjeramkan. Ajah, aku sebetulnya hendak membalas dendam kepada orang rimba persilatan tentang sakit hati itu dan adik perempuanku. Tanda petik. Tapi perbuatanmu itu terlalu gila bentak, seng ajah. Pelukannya pada diri seng anak dilepaskan. Ajah? Jah, kau membalas sakit hati keluargamu secara menjimpang, aku sendiri tidak dapat membenarkan. Lebih kau hendak memusnahkan orang gagah semua di dunia persilatan. Ajah? Aku adalah seorang ajah, tapi aku tidak ingin mempunyai seorang anak yang mempunyai sifat membunuh secara telegas. Sehabis berkata demikian, Hong Ting membalikan tubuhnya menghadapi orang banyak. Kalian semua orang gagah dari dunia persilatan adalah tiangnya dari negara. Lekas kalian semua meninggalkan pulau ini. Tanpa disuruh untuk kedua kalinya, semua orang bergegas meninggalkan pulau naga emas yang membawa maut serta bencana itu. Sebentar saja orang gagah ini sudah berada di atas sebuah perahu besar, yang menggeser kian lama kian jauh meninggalkan pulau naga emas itu yang tertinggal di pulau itu hanya kedua orang ajah dan anak itu. Baru saja perahu itu menggeser satu li lebih, tiba di pulau itu terjadi ledakan. Mula hanya kecil dan jarang, tapi lama-kelamaan pulau itu seperti terbungkus oleh api. Ternyata karena malu menghadapi ajahnya dan ia sendiri sudah mengambil satu keputusan lain, si tongkat setan menarik tombol yang menyambung ke bahan peledak, sehingga pulau itu habis meledak, lalu tenggelam. Hong Ting dan Hong Eng pun mati tertambus di pulau itu. K.H.O. Siu Lin memeluk leeng dengan mengucurkan air mati ketika melihat kemusnahan pulau itu. Semua orang gagah menggelengkan kepala, menjesalkan tindakan gila yang dilakukan oleh si tongkat setan yang bermaksud hendak membasmi orang gagah di dunia persilatan. Sudahlah, Lin Mu'ai, tidak perlu kau bersedih hati pula, menghibur si anak muda Shikwee. Padahal di kelopak matanya sendiri telah tergenang butir air mati yang hendak meloncat keluar. Mereka bersedih hati mengenangkan yang sudah tidak ada pula di atas dunia ini. Perahu itu terus juga berlajar tanpa memperdulikan ledakan api Pulau Naga Emas yang telah ditelan oleh lautan. Sekali lagi orang gagah yang berada di atas perahu itu menghela nafas. Mereka merasa lega, meskipun mustika perguruan mereka tidak dapat diambil pulang, tapi perusuh dunia persilatan telah lenyap. Tongkat setan telah lenyap. Ia telah meninggal bersama ajahnya di atas Pulau Naga Emas. Kabar terbunuhnya si tongkat setan di Pulau Naga Emas itu mengembirakan seluruh orang gagah di dunia persilatan. Mereka menyambut kabar itu dengan hati yang ngeriang dan terbuka. Perusuh dunia Kang Owi yang hampir memusnahkan orang gagah di Pulau Naga Emas itu, telah terbunuh dan tidak ada pula di atas dunia ini. Perbuat taunya sangat jahat, semua kelakuan yang dilakukan adalah melanggar peraturan undang orang gagah di dunia persilatan. Namun demikian, si tongkat setan tercatat juga oleh sejarah sebagai seorang yang hampir menyebabkan hancurnya dunia Kang Owi. Sekarang dunia Kang Owi tenang kembali yang timbul hanyalah kejahatan kecil saja. Di samping itu, rimba persilatan sekarang pun telah muncul sepasang pendekar muda suami istri. Mereka selalu memberantas kejahatan, sehingga orang dari rimba hijau semua jari akan keliahayanya pedang mereka. Sepasang pendekar muda suami istri itu ialah Kwe L. Yang dan K. Ho Siu Lin yang telah terangkap menyadi sepasang suami istri. Tamat.